Panglima TN Yudo Margono mengatakan tidak ada target waktu untuk membebaskan pilot susi air, Philip Mark Mertens, yang disandera kelompok kriminal bersenjata Papua sejak 4 bulan lalu. Alasannya, langkah pembebasan pilot berkebangsaan Selandia baru itu masih menggunakan pendekatan dialog dan persuasif. Saya kira tidak ada target, tentunya kita terus berusaha, kata Yudo di Nusa II, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu, 7 Juni 2023. Karena dialog ataupun koordinasi ini kan susah untuk menembus ke sana, kemudian kesepakatan dua pihak ini kan enggak gampang, sambungnya. Ia menegaskan, proses pembebasan Kapten Philip tidak menggunakan upaya militer atau tindakan hukum untuk meminimalisasi banyaknya korban jiwa, khususnya masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!